Pemirsa bagaimana persiapan menjelang sesi latihan bebas kedua besok? Kita tanyakan pada Zinedine Dohan di Pertamina Madalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB. Seperti apa persiapan di sana? Silahkan, Dohan. Ya Adit dan juga Pemirsa, MotoGP World Championship kembali digelar di Pertamina Madalika International Circuit yang mana tadi free practice pertama dan juga official practice yang dilakukan di sore hari ini sudah selesai dilakukan. Tadi di free practice di pagi hari memang tadi sudah sempat para pembalap ini mencari settingan yang tepat di motornya meraba kembali track Madalika yang tahun kemarin memang sudah digunakan juga untuk ajang balap MotoGP. Lebih tepatnya juga terlihat beberapa eksperimen yang dilakukan tadi pada free practice pertama di sesi pagi hari yang mana terlihat beberapa pembalap berganti komponen ban. Ini mulai dari Jorge Martin yang di awal mencoba ban medium dengan medium lalu juga di akhir-akhirnya mencoba untuk di ban belakang tetap menggunakan medium namun di ban depan menggunakan hard. Namun sesuatu yang berbeda tentunya terlihat di sesi praktis di sore hari karena memang ada perbedaan fungsi di mana di sore hari ini 10 pembalap tercepat dipastikan akan masuk ke fase Q2 atau kualifikasi kedua yang mana kualifikasi kedua ini nantinya akan berkesempatan untuk para pembalap 10 atau 12 pembalap ini berkesempatan untuk memperebutkan posisi terdepan atau pole position sehingga yang masuk 10 besar ini dipastikan akan masuk Q2 sedangkan untuk posisi 11 dan 12 ini harus diperebutkan besok di fase Q1 atau kualifikasi pertama usai dari latihan bebas kedua oleh 12 pembalap lainnya yang hari ini usai praktis di sore hari ini menempati posisi 11 hingga 22 ada pun persiapan untuk menjalani FP2 lalu kualifikasi lalu juga sprint race yang akan digelar besok tepatnya pada hari Sabtu tentunya tadi kami sempat berbincang bersama beberapa pembalap yang juga sudah memberikan hasil evaluasinya dari praktis saat ini memang ada beberapa yang merasa masih perlu lagi menggali settingan motor yang tepat dikarenakan juga beberapa tikungan di Mandalika ini dinilai cukup tricky terutama mulai memasuki ke tikungan 7, 8, 9 hingga 10 ini cukup tricky yang mana penggunaan dari ban juga sangat berpengaruh jika terus-terusan menggunakan ban soft maka akan habis di akhir tapi juga jika menggunakan ban dengan komponen yang lebih keras nantinya akan kesulitan di awal balapan untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke studio baik terima kasih Sini Dinduhan melaporkan langsung selamat bertugas kembali selamat menikmati